Menkumhami Yasona Lawli mengakui membutuhkan bantuan personal Polri dalam pengamanan Lapas Lambaro. Sebelumnya ada temuan bahwa di Lapas Lambaro, petugas Lapas kerap diancam NAPI yang ingin keluar masuk Lapas. Ya, sekarang sudah dapat 26 orang. Ini sebetulnya saya sudah berkunjung ke Aceh kira-kira mungkin 7 bulan lalu. Ya, kita berkunjung ke sana karena biasanya di Aceh selama ini kadang-kadang narapidana itu bisa keluar masuk. Bisa, kadang-kadang petugas diancam kalau tidak diizinkan. Sesudah sebelum kakanwili yang sekarang, yang lalu sudah mulai menetapkan SOP secara benar. Tidak boleh lagi sembarangan keluar masuk. Dan yang sekarang juga pakakanwili juga begini. Maka, nampaknya mereka melakukan apa namanya, karena sudah di dalam itu betul-betul tidak seperti kebiasaan mereka sebelumnya, mereka berontak mungkin. Tapi kita akan pindahkan mereka nanti dari situ, supaya jangan menjadi apa, menjadi persoalan lagi. Jadi sekarang sudah di last semua, diperbaiki yang apa, saya sudah bertelepon dengan Pak Kapolda, memblokir seluruh daerah yang diperkirakan masih mereka berada di sana. Dan ini ada BRIMOB, ada polisi dan lain-lain yang berkerja sama. Bila perlu kita minta bantuan Panglima juga. Tapi so far...